Reaksi Hotman Paris setelah dilaporkan Parhat Abbas terkait kasus bau ikan asin sangat gampang Dilaporkan Parhat Abbas terkait kasus video ikan asin Hotman Paris beri tangkapan Sebagaimana di larsir tribun jambi.com Hotman Paris dilaporkan oleh Parhat Abbas terkait kasus bau ikan asin Hotman Paris diketahui sebagai kuasa hukum virus Arafik dalam kasus tersebut Sedangkan Parhat Abbas merupakan kuasa hukum Re Utami dan Foglo Benu yang juga terseret kasus video bau ikan asin Kini Parhat Abbas siap mengumpulkan bukti terkait laporan yang ia layankan ke Polda Metro Jaya Lagi kita kumpulin semua buktinya Katanya ditemui di Polda Metro Jaya baru-baru ini Nantinya Parhat Abbas siap melanjutkan laporan tersebut Mungkin beberapa hari kemudian baru kita lanjutkan katanya Parhat Abbas melaporkan Hotman Paris karena dianggap menghasut dan memprovokasi publik Parhat Abbas menduga Hotman Paris menggiring opini agar masyarakat memiciri Re Utami dan Foglo Benu Terkait kasus Gali Jinanjar dan virus Arafik Hubungan antara Parhat Abbas dan Hotman Paris tampaknya kian memanas Parhat Abbas telah melaporkan Hotman Paris karena dianggap menghasut publik untuk memiciri Re Utami dan Foglo Benu Menanggapi hal itu Hotman Paris tak peduli Ia pun menganggap enteng laporan Parhat Abbas Masalah sangat gampanglah itu Lanjut dia Hotman yakin dirinya tidak bersalah lantaran membela virus Sebab baginya yang dilakukan Re dan Gali dalam tayangan video Youtube Tak dapat dimaklumi Dalam tayangan di kanal Youtube Re Utami dan Benu Gali Jinanjar dan Re Utami membahas organ kewanitaan mantan istri Gali Virus Arafik Gali menyebut organ kewanitaannya istrinya berbau seperti ikan asin Gali, Re Utami, dan Foglo Benu pun sudah dilaporkan Virus Arafik ke Polda Metro Jaya Atas dugaan penyebaran konten asusila Terima kasih telah menonton